assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys masih bersama saya di channel candy lovers nah guys di episode kali ini semakin seru dan menegangkan pastinya ya guys dimana ketika Dewa berada di kantor dia menemukan kenangan-kenangannya bersama mantan kekasihnya yaitu Claudia ketika melihat semua kenangannya bersama Claudia Dewa pun merasa sedih dan kemudian Dewa mendatangi makam Claudia ya guys disitu Dewa mengatakan bahwa dia telah menemukan sosok pengganti Claudia yaitu Nana karena Nana adalah perempuan baik sama halnya dengan Claudia namun disitu terlihat Alia mengikuti Dewa hingga ke makam si Claudia ya guys namun disitu terlihat Alia begitu sedih karena mendengar perkataan dari Dewa bahwa Dewa mengatakan hanya Nana lah wanita yang bisa menggantikan Claudia di hatinya disitu pun Alia menangis karena dirinya tidak dianggap sama sekali oleh Dewa ya guys kemudian Dewa pun membakar semua kenangannya bersama Claudia dan akhirnya Dewa menuju pulang ke rumah namun disitu terlihat si Nana menemukan potongan dari wajah Claudia Nana pun terkaget ketika melihat potongan foto tersebut karena foto tersebut adalah Claudia yang dia tabrak sewaktu dulu bersama Ronnie enggak akhirnya Nana masuk ke dalam penjara karena hal ini ya guys nah disisi lain Nana menceritakan kejadian tersebut kepada Lula dan Lula pun begitu kaget mendengar cerita dari Nana tersebut namun disitu terlihat ada Pasha Pasha pun terkejut dan ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang telah Nana tabrak yaitu seorang wanita ya guys kemungkinan besar Nana akan menceritakan permasalahannya kepada Pasha karena Pasha telah mendengarkan perbincangannya bersama Lula ya guys namun apakah Dewa akan marah ketika mengetahui bahwa Nana yang telah menabrak Claudia tersebut saksikan terus buku harian seorang istri hanya di SCTV 1 untuk semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh